Tulisan terbaru dari Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 6 Januari 2024 berjudul Menjawab Sang Pembela Ba'alawi Link tulisan saya sematkan di kolom deskripsi sehingga teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri dan mengakhiri video ini Saya hanya membantu ekskalasi reach dan resonansi saja dari tulisan Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani Gus Rumel Abbas dalam kurung sebagai Pembela Ba'alawi selanjutnya disebut Pembela telah mengirimkan sebuah buku setebal 53 halaman kepada penulis Buku itu berjudul Menakar Kesahihan Pembatalan Ba'alawi Penulis saat ini berada di luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan sebuah PCNU di Jawa Dalam kurung, orang Banten jika menyebut Jawa maksudnya bukan Banten, DKI, dan Jabar Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng dan D.I.A. atau Jatim Ini jadi candaan saya ketika saya main di Jakarta Kalau orang Jakarta itu bilang, kapan balik ke Jawa? Terus saya respon, memangnya kamu tinggal di pulau apa kok balik ke Jawa? Tapi itu maksudnya mungkin secara sosiologis ya Karena itu, penulis belum melihat buku itu dalam versi cetak yang terkonfirmasi telah sampai di kantor Kelurahan Pondok Sentren NU Cempaka, Keresek, Tangerang, Banten Rupanya selain versi cetak, Gus Rumel pun mengirim buku tersebut dalam versi PDF via seorang Kiai di Jatim Dalam kendaraan, penulis mencoba membuka versi PDF itu Dan agaknya, buku ini bukanlah buku jawaban spesifik terhadap 12 pertanyaan yang penulis ajukan Di dalamnya diawali oleh masih adanya narasi apologetik tentang kegugatan teori kitab sezaman Yang dari situ penulis pesimis akan Apakah buku Gus Rumel ini mewakili bagi jawaban seharusnya dari tesis pembatalan penulis terhadap nasab Ba'alwi? Tulisan yang penulis-tulis di atas kendaraan ini merupakan tulisan awal dari masalah-masalah yang menurut penulis Laik ditanggapi pertama kali berdasar lompatan-lompatan bacaan penulis terhadap buku pembela itu Speed reading atau scanning Ketika abad 6 Hijriah telah terverifikasi membatalkan nasab Ba'alwi Baik versi Abdullah maupun versi Ubaidillah Pembela perlu menghadirkan antitesi sabat ke-6 tersebut Kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu juga diperkuat oleh kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10 Menganulir pengakuan ketersambungan nasab Ba'alwi di abad ke-9 Hijriah Cara baca penulis dengan melompat Selective reading juga Begitu caranya Dilakukan untuk mencari dalil peruntuh benteng tesis abad ke-6 itu Karena perdebatan tentang kaedah-kaedah disaratkan Atau tidaknya kitab sezaman biarlah menjadi domen para pemuja taklit yang berbasis husnuzon saja Anak-anak gen Z kita yang kehidupannya telah berbasis teknologi AI Artificial Intelligence Akan menertawakan orang tuanya yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi Lalu menyuruhnya untuk memegangnya dengan berbasis husnuzon Bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena ia hanya benda mati Atau ketika kita melihat kertas putih lalu kita menyuruhnya berhusnuzon bahwa Warna kertas itu sebenarnya adalah merah Kaedah-kaedah yang tidak logik akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban Setelah penulis melompat kepada tulisan pembela tentang manuskrip Penulis melihat bahwa pembela telah berusaha mendapatkan rudal pengancir kuatnya benteng pertahanan Abad ke-6 Hijriah yang membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Di halaman 16, pembela menyuguhkan sebuah narasi yang katanya terjemahan dari sebuah naskah yang ia temukan Dalam kurung naskah ini milik Abi Al-Khayr Muhammad Ibn Ali Al-Mawazini dalam kurung W.TT Didapatkan secara kiraat pada tahun 655 Hijriah di Masjidil Haram dari Al-Fakih Al-Abid Umar Abul Qasim Ibn Said Ad-Din Ibn Ali Zawari dalam kurung Wafat 667 Hijriah Narasi itu katanya didapat dari sebuah manuskrip yang menyebut nama Fakih Mungkodam dengan judul Kitab Al-Arbain Al-Musnad Li Al-Imam Al-Fakih Muhammad Ibn Ali Al-Alawi Dikeluarkan oleh Umar Al-Abid Ibn Sa'ad Ad-Din Ibn Ali Zawari Wafat 667 Hijriah Di halaman kedua kata pembela Ia menemukan narasi yang menyebut Fakih Mungkodam berserta silsilah nasabnya sampai Ahmad Bin Isa Lalu apa yang ingin pembela jadikan dari dua proposisi itu? Tanda tanya Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu ditulis pada tahun yang tertera di sana Yaitu tahun 655 Hijriah Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6 Dalam kurung tahun 597 Hijriah Yaitu tahun rampung ditulisnya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah Lebih dari itu Tahun itu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip itu Siapapun hari ini bisa menulis angka tahun yang diinginkannya Tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titi mangsa penulisan adalah Dari mulai penulisan itu Yaitu hari ini Bukan tahun berita yang dituliskan Logika awam saja akan faham Jika hari ini kita tulis kalimat seperti ini Ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten Agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi Tulisan itu Walau berangka tahun 1445 Masehi Tetap saja tulisan itu adalah tulisan tahun 2024 Masehi Bukan tahun 1445 Masehi Karena memang baru ditulis hari ini Mengenai apakah benar bahwa Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu Atau apakah benar anaknya Pangeran Cakrabuana menulis kalimat itu Yang demikian itu hal lain yang juga dapat ditelusuri Diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya Apalagi di catatan kaki Pembela mengatakan bahwa naskah itu ditulis tanpa tahun penulisan Ya rungkat Saya menitulkan intonasi dan gaya komunikasi keimat ketika seminar di UIN Jakarta Ya rungkat Bagaimana sebuah perdebatan titimangsa sejarah didalili oleh sebuah manuskrip bodong? Dari 53 halaman buku tersebut Nampaknya temuan itulah yang paling menjadi andalan pembela Untuk menyambungkan paksa nasab Baalwi kepada baginda Nabi Dan itu pun tertolak Karena Seperti sanat hadis yang telah terbukti palsu itu Nampaknya manuskrip ini pun sengaja diciptakan untuk kepentingan yang sama Yaitu ditenagai oleh melulu Menyambungkan paksa nasab Baalwi Hal lain yang perlu penulis tanggapi Akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya Tentu penulisan di tengah perjalanan ini tidak sefokus Ketika menulis dalam indahnya keheningan dan nikmatnya kesendirian Penulis K. Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ketika saya membaca tulisan ini Tulisan ini belum tayang di RMI NU Banten Teman-teman bisa membacanya di nahdatululum.com Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb